oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya satrio gendal tena oke disini malam ini saya akan membahas tentang tutorial pengenalan jenis-jenis pisang ya oke untuk malam ini pembahasan tentang pisang yang saya akan bawa adalah jenis pisang raja nangkaya oke pasti kebanyakan disini sudah familiar banget lah atau sudah memaafi banget yang namanya pisang raja nangka ya pisang raja nangka atau sebutannya dengan nama lain sero jenongko kalau rojo jenongko rojo jenongko biasanya sebutan daerah jawa timuran ya oke atau nama lainnya rojo jenongko itu kategori pisang olahan ya bisa dibuat keripik buat kolak goreng pisang dan kalau untuk di jawa barat sendiri pisang rojo nangkos seperti ini oke seperti itu banyak yang diolah menjadi gorengan pisang unik ya karena kebanyakan opini orang atau banyak orang yang bilang yang namanya pisang raja nangka itu rasanya asam ya guys ya cuma kalau untuk di jawa barat sendiri disini pisang raja nangka itu tidak dimilai dari asamnya sendiri kenapa karena disini yang membuat dia unggul itu pisangnya itu kalau digoreng wangi guys digoreng wangi dia itu bisa dibuat isi molon juga terus lagi yaitu tadi kolak terus lagi keripik ya kebanyakan sih untuk keripik ya untuk untuk di jawa barat sendiri keripik itu rata-rata dari pisang raja nangka karena apa dia mempunyai bentuk yang panjang ya bentuk yang panjang terus untuk dari hasilnya juga lebih renyah dan warna kuningnya juga bagus jadi disini bagi kalian-kalian semua yang pengen usaha di makanan atau membuat keripik rekomendasi saya itu adalah pisang raja nangka ya selain disitu harganya lebih murah terus dia itu kita bisa memainkan memainkan volume volume plastik jadi untuk dia kan buahnya panjang-panjang panjang-panjang jadi jika dibuat keripik maka kasar omongnya kita naruh kemasan yang 5 ribu itu 15 lembar aja udah udah penuh gitu loh jadi keuntungan kita disini justru semakin meningkat oke untuk pisang raja nangka sendiri jika yang sudah benar-benar tua itu tandanya dia itu tidak tidak gepeng dan untuk kulit buahnya itu hijau ke hitam-hitaman ya hitam-hitaman ya seperti ini ya untuk foto raja nangka yang sudah tua nah seperti itu dan hasilnya bagus banget ya guys ya seperti itu besar dan panjang-panjang dan hasil digorengnya kalau kita digoreng buat keripik itu satu buah satu buah raja nangka ini bisa masuk kemasan ke satu kemasan 5 ribu harga jual 5 ribu menguntungkan sedangkan jika untuk raja nangka sendiri saya pernah menimbang sendiri atau saya mengukur dengan timbangan itu untuk besar yang seperti itu itu rata-rata itu kurang lebih 4 sampai 5 buah itu 1 kilogram untuk harga petani sendiri disini sekarang di harga 1.500 sampai 2 ribu 1 kilo 4 sampai 5 buah dan dalam 1 buah raja nangka kita mendapatkan hasil keripik yang hasilnya itu nilai jualnya itu 5 ribu rupiah oke tentu saja disini belum terpotong biaya seperti minyak dan lain-lain tapi untuk bagi saya sendiri usaha keripik disini sangat menjanjikan guys karena kenapa kalau usaha keripik itu tidak terlalu banyak memakan resiko lagi apalagi disini kalau kalian mau mengembangkan sayap main di keripik itu diusahakan jual juga di all shop seperti ya tau sendiri lah shopee tokopedia atau yang lainnya mulai belajar dari kemasan oke kenal lihat isinya kan gede bungkusannya gede keuntungan yang namanya usaha di pakai kemasan misalkan kita menjual angin tapi kalau bisa disini para penonton semua disini bisa mempraktekan dengan caranya sendiri tentunya dengan marketing yang bagus kalau bisa saran dari saya lengkapi rasanya atau bisa rasa keju rasa coklat atau rasa kalau yang sekarang lagi viral itu rasa bun capek guys oke bisa dipraktekan ya oke dari situ untuk pisang raja nangka ya raja nangka jelas sekali untuk keuntungan disini memang dia itu lebih lumayan untuk diolahan ya dan untuk beratnya sendiri jika kita jual dengan harga per kilo itu untuk mendapatkan berat dalam persisir dalam pertandan itu sangatlah mudah tidak seperti pisang-pisang lainnya pisang raja nangka itu rata-rata dalam persisir 2 sampai 4 kilogram sedangkan jika dibandingkan dengan pisang yang lain maaf katanya pisang muli pisang muli itu rata-rata 5 atau setengah setengah kilo sampai 1 kilo persisirnya sedangkan raja nangka 2 kilo sampai 4 kilo sedangkan untuk harganya sendiri di ciamis itu raja nangka dan pisang muli itu hampir sama bahkan di waktu-waktu tertentu raja nangka diatas pisang muli dan pisang muli itu selalu dibawa biasanya cuman untuk pisang muli itu keunggulannya itu tidak terlalu rewel untuk perawatan penyakit pisang muli sendiri paling cuman penyakit gerti aja seperti itu nah oke guys barangkali disini mau ada yang mau coba-coba usaha keripik atau mau usaha di apalah bahan olahan pisang raja nangka oke bisa langsung aja dipraktekan atau mungkin mempunyai kendala atau mungkin mau tanya-tanya atau mau sama-sama curhat atau mau apalah silahkan komen di bawah ya oke saya selalu ada buat anda oke mungkin seperti itu guys untuk malam ini kita perbincangan kita ya maaf belum bisa live streaming untuk sekarang-sekarang ya makanya untuk biar saya live streaming di kebun atau menjelaskan secara langsung gitu ya kalau bisa dukung terus channel saya Satrio Gagal Tenor ya biarnya sampai 1000 subscriber jadi nanti kita bisa streaming guys nah ini kan enak bisa langsung ngobrol di waktu yang sama oke sekian dulu dari saya Satrio Gagal Tenor dari Jamis melaporkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih